jadi yang pertama kita download dulu mastercom VUI nya disini saya sudah letakkan link pada deskripsi dan kita Scroll aja ke bawah kita cari direct downloadnya nah ini dia direct link to download dan kita klik aja langsung kita download setelah kita mendownload file tersebut lalu kita pindahkan ke tempat dimana kita ingin menginstall comvUI ini disini saya meletakkan di folder baru langsung di paste aja oke setelah itu kita langsung ekstrak file ini saya menggunakan 7zip untuk mengekstrak file ini dan setelah itu kita buka disini kita ada mendapatkan yang kedua yaitu RAN CPU dan RAN NVIDIA GPU jadi buat temen-temen yang enggak punya VGA mungkin bisa menggunakan RAN CPU kalau untuk saya sendiri disini saya menggunakan RAN NVIDIA GPU karena saya menggunakan VGA dan dan juga VGA saya itu menggunakan NVIDIA oke dan selanjutnya kita harus mempersiapkan yang namanya model atau basic dari untuk pembuatan AI kita nanti sini saya akan mendownload file model di CVT AI link untuk CVT AI saya cantumkan di deskripsi dan disini tentunya ada banyak pilihan model dan untuk basic mungkin saya akan menggunakan model dari Magic Mix realistic aja nih oke langsung aja kita download file-nya nah disini saya sudah mendownload jadi mungkin mungkin saya akan membatalkan ini aja setelah file model kita download kita pindahkan file model ini saya akan menaruhnya di convui model terus kita terletakkan di dalam folder checkpoint di semua model yang temen-temen kita akan mendownload itu kita akan meletakkannya pada folder checkpoint oke udah selesai jadi setelah kita menambahkan model kita langsung aja buka convui-nya disini saya menggunakan NVIDIA GPU oke jadi basic dari convui itu seperti ini tapi disini saya akan menghapus semua node yang ada disini dan saya akan membuat ulang dan menjelaskan satu persatu fungsinya apa kita clear dulu dan kita tambahkan ini bisa menambahkan dengan klik dua kali atau klik kanan add node tapi saya lebih sering menggunakan double click aja dan kita langsung set saja kita mau menggunakan node apa load checkpoint nah disini model yang kita download tadi akan masuk di checkpoint ini langsung kita pilih aja dan disini ada tiga pilihan model klip dan file oke pertama itu disini setelah kita load model model ini mau diapakan nah model ini mau kita eksekusi lah istilahnya kita akan menggunakan key sampler jadi dia akan terender atau tereksekusi di key sampler ini kemudian setelah itu kita disini pada key sampler ada dua option yang berwarna orange positif negatif ini tuh menggambarkan kondisi yaitu kalau positif itu artinya kita maunya nanti hasilnya kayak bagaimana jadi misal saya mau buat mungkin pemandangan atau seorang anak kecil jadi itu nanti maksudnya ke positif sedangkan negatif itu apa yang apa-apa yang akan dihindari begitu mungkin kita tidak mau karakter kita menggunakan bikini misal kita tulis bikini pada not negative ini maka semua opsi bikini nggak akan dimunculkan pada hasil akhir dari sampel yang akan muncul nantinya yang selanjutnya kita buat dulu klip text and code disini jadi disini kita bisa menambahkan perintah saya menyambungkan disini ke positif berarti semua perintah-perintah positif akan saya ketikan disini jadi mungkin saya akan mengganti namanya dulu ada title mungkin saya tulis positif eh prom kemudian klip kita sambungkan pada klip pada model ini selanjutnya setelah kita membuat positif prom kita tambahkan negatif prom ini saya duplikat aja bisa menggunakan ctrl C kemudian ctrl V kemudian kita ganti namanya disini negatif prom sambung sambungkan pada negatif masukkan lagi ke klip selanjutnya disini ada latent image untuk ini sebenarnya banyak fungsinya juga cuman untuk basic ini kita gunakan empty latent image aja kita disini bisa pasang seberapa ukuran dari hasil yang ingin kita dapatkan untuk awal saya akan menggunakan standarnya aja dulu 512 512 untuk bed size ini sebenarnya dia kayak eh nanti hasilnya itu mau menghasilkan berapa gambar gitu mungkin 2 3 4 jadi disini saya cuman mau hasilnya nanti dapat satu gambar aja kemudian setelah itu di latent case sampler ini kita tambahkan yang namanya pie decode nah disini pie decode disini kita sambungkan pie dari model kita ke pie decode nya setelah itu disini kita tambahkan yang namanya preview image nah disini kita bisa lihat hasil dari gambar yang kita eksekusi nantinya coba disini masih kosong coba kita buat satu gambar dulu nah disini dia akan menghasilkan sebuah gambar random soalnya kita masih belum memberikan sebuah perintah coba kalau semisal disini pada positive from nya menambahkan cute girl cute no no Korean Korean girl coba kita buat nah dapatkan cute Korean girl mungkin disini kita mau menambahkan lagi mungkin warna rambutnya coba saya tambahkan pink hair nah disini kita dapat cute Korean girl jadi mukanya ini kayak gadis gadis korea lah dengan rambut pink karena kita menambahkan pink hair mungkin bisa ditambah lagi sunglass benarkah tulisannya sunglass saya mau menambahkan kacamata nah nah kita dapat coba jadi ini masih hasilnya masih sangat random banget disini kita lihat sheet nya ini ada sekian berapa sheet random sheet atau mungkin random hasil sesuai dengan angka yang muncul ini ada berjuta-juta bahkan mungkin ber miliar-miliar hasil yang bisa kita dapatkan dari prom yang kita buat ini mungkin disini karena saya ingin dia pada posisi seperti ini aja mungkin satu apa namanya satu hasil saya coba jadi fixed jadi bukan random jadi setiap saya mengeksekusi dia akan pada angka-angka itu aja mungkin disini angka satu aja mungkin saya masukkan jadi dia nggak akan ngacak nanti hasil sheet nya jadi ini kalau saya eksekusi lagi dia bakal disini-sini aja mungkin saya nggak mau bibirnya berwarna merah jadi mungkin disini red lip bibir merah negatifnya saya ini tambahkan bibir merah tangannya agak aneh mungkin karena kayak apa ya kayak bermutasi bukan manusia lah atau apa gitu kita tambahkan mutat mutat biar dia nggak bermutasi badannya Oh sedikit lagi kayaknya mungkin tambah lagi eh ampute biar nggak kelihatan kayak diamputasi tangannya tuh mungkin masih hasilnya masih agak-agak aneh mungkin bisa di acak-acak lagi mungkin cari seat yang cocok mungkin nah jadi kalian bisa eksperimen disini mau buat sesuatu yang seperti apa atau mungkin disini eh saya ubah jadi afrikan jadi gadis afrika dengan rambut pink dan kacamata nah itu hasilnya ini mungkin coba ubah lagi shift nya oke oke sekian tutorial dari saya mungkin selanjutnya saya akan berikan tutorial-tutorial mengenai comvUI yang lebih terstruktur lagi dan mungkin lebih kompleks dari ini oke sekian terima kasih bye bye